Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Buyungkirana di 3Dara Channel Bagi bapak ibu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini Agar saya dapat terus berbagi Karena biasa bagi kita bisa berarti besar bagi orang lain Baik bapak ibu kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat tabel di kanpa Nah misalnya bapak ibu ingin membuat tabel Baik itu tabel jadwal pelajaran, daftar piket, mungkin atau materi ajak dan lain sebagainya Seperti ini misalnya contohnya saya contohkan Ini adalah jadwal daftar piket Nah ini ya Seperti ini ya Langsung saja kita masuk ke lembar kerja baru Kita ke lembar kerja baru seperti ini Blank Apa namanya Yang masih kosong Yang blank ya Nah kalau sudah terbuka seperti ini posisinya Silahkan bapak ibu klik Fitur elemen Nah ini ada fitur elemen Klik kemudian kita ketik di pencariannya disini Kita ketik kata kuncinya tabel Nah nanti akan muncul beberapa pilihan format tabel Sesuai dengan yang kita inginkan Misalnya kita pilih yang warna Ini misalnya Nah ini Kita ganti dulu backgroundnya Biar kelihatan jelas tabelnya ya Misalnya kita ganti ini saja Biar untuk mudah kita Membuat tabelnya Nah Sudah masuk seperti ini Kalau misalnya bapak ibu ingin membuat Daftar pelajaran Atau jadwal piket Tentu itu sebanyak jumlah hari Sementara kolom yang tersedia disini Hanya Tiga kolom Ya Nah lalu bagaimana cara menambahnya Nah ini bapak ibu perhatikan Ini ada fitur Ya Yang Yang saya klik ini Nah fitur titik tiga Kemudian Sebelah kirinya juga ada fitur Titik tiga ini Ya Nanti fungsinya kita lihat Kalau misalnya kita mau menambahkan kolom Berarti kita harus klik yang Atas ini Kita klik Cari Tulisan Yang Apa namanya Untuk tambahkan kolom Mau setelahnya Atau mau sebelumnya Ya Kalau misalnya formatnya bahasa inggris Mungkin Add kolom Ya Bahasanya Tapi yang ini Menggunakan bahasa Indonesia Tulisannya seperti ini Jadi kita tambah kolom Setelahnya Sampai Sebanyak Hari Ya Kita tambah Tambah Nah ini sudah berapa Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Cukup Ya Nah kemudian Kalau misalnya kita mau Apa namanya Membuat Daftar piket Saya rasa Untuk barisnya Kita buang saja Cukup satu baris saja Karena dalam Dalam satu baris ini Bisa untuk beberapa nama Nah kalau sudah seperti ini Ya Boleh kita perbesar Untuk memudahkan kita menulis namanya Nanti kita bisa atur Ya sesuai dengan Keinginan kita Nah Kalau sudah seperti ini Silahkan Bapak Ibu ketik saja Ya Langsung saja ketik Misalnya Senin Nah untuk pindah Bapak Ibu bisa menggunakan Tombol Panah ke kanan Di Keyboard Ya Senin Kemudian Selasa Ini saya perbesar Jelas tulisannya Nah Selasa Kemudian Rabu Kamis Jumat Sabtu Nah sudah Untuk nama-nama harinya Kemudian Nama Siswanya Misalnya Hari Senin Misalnya Wawan Misalnya Enter Kemudian Wayan Enter Rina Enter Rini Enter Kemudian kita pindah ke hari Selasa Misalnya Wendy Ya Enter Winda Kemudian Rindi Misalnya Brian Oke Sampai Pendangannya Hari Terakhir Hari Sabtu Selesai Kalau sudah selesai Seperti ini Tinggal kita atur Apa namanya Ukuran huruf Ukuran tabel Dan lain sebagainya Format tabel Dan lain sebagainya Bisa kita atur Sesuai dengan Keinginan kita Kreatifitas kita Nah Misal sekarang Kita mau atur Pondnya Pondnya Sekarang Berukuran 15 Mau kita perbesar Tinggal klik aja Tanda panah ini Ini 18 Oke Rasa cukup 30 saja Sudah cukup jelas Kemudian Apa namanya Format tabelnya Ini mau kita kasih warna Misalnya Untuk nama harinya Kita seragamkan Warnanya Kita ganti Misalnya Warna Kuning Misalnya Coba kita ganti Warna kuning Oke Kemudian Ini kisah Apa Kita berikan Warna yang Bervariasi Nah Seperti ini Biar kelihatan cantik Nanti Bapak ibu Bisa berikan Kepada Peserta didiknya Tanpa Harus di print Misalnya Jadi Cukup Mereka lihat Di Smartphone Masing-masing Oke Ini Yang terakhir Kita kasih warna Apa ini Pink Sudah Nah Warna ini Oke Ya Sudah selesai Nah Ini Itu cara Mengatur Apa namanya Warna tabel Kemudian Misalnya Garis tabelnya Mau kita Pertegas Bisa Kita klik Kembali Saya ulangi Klik di tabel Kita klik Yang tanda Panah Empat arah Ini Klik Nah Nanti Ini Maksudnya Apa namanya Meng-cover Semua Tulisan Atau Kolom Dan baris Yang ada Di Tabel Misalnya Mau kita Ubah Kita klik Ini ada Tanda Panah Kiri-kanan Nah Itu Jarak Tabel Misalnya Jarak Tabel Coba kita Ini Kecilkan Nah Ini Dia Sampai Tidak Ada Jarak Ya Hanya Dipisahkan Oleh Warna Sekarang Kita Pullkan Aja Gak Apa-apa Atau 10 saja 10 15 Kemudian Selnya Jarak Spasi Atas Bawahnya Kita Nolkan Saja Ya Biar Kita Punya Space Mau Menambah Catatan Dan lain Sebagainya Disini Nah Kemudian Mau Kita Kreasikan Lagi Misalnya Ketebalan Garis Nah Ketebalan Garis Ini Di pinggir Tabel Ini Ini Mau Kita Kasih Garis Kita Pertegas Misalnya Kita Klik Lagi Kita Apa Namanya Garisnya Ketebalan Garisnya Ini kan Posisinya Nol Misalnya Kalau Kita Perbesar Coba Lihat Perubahan Perubahan Yang Terjadi Nah Itu Akan Terlihat Ini Garis Tepi Masing-masing Kolum Dan Baris Ini Warnanya Kuning Oke Sekarang Kita Pullkan Jadi Sepuluh Coba Ketebalan Garisnya Pull Sepuluh Nah Oke Nah Sekarang Mau kita Ganti Warna Garisnya Bisa Kita Ganti Misalnya Dengan Warna Putih Misalnya Kita Klik Ada Putih Sudah Sudah Selesai Tinggal Bapak Ibu Kreasikan Dengan Kreatifitas Bapak Ibu Sendiri Mau Misalnya Ditambahkan Apa Namanya Gambar 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 Misalnya Gambar Anak Sekolah Anak Sekolah Misalnya Ini Silahkan Nanti Dipilih Misalnya Kita Masukkan Ini Untuk Mempercantik Misalnya Misalnya Kita Tempatkan Disini Misalnya Kemudian Mau Kita Kasih Logo Tutup Uri Misalnya Kita Klik Ini Kebetulan Saya Ada Sudah Ada Disini Filenya Klik Di Unggahan Atau Bisa Bapak Ibu Ambil Langsung Di Google Misalnya Logo Tutup Uri Misalnya Ini Langsung Bisa Juga Oke Nanti Silahkan Bapak Ibu Klik Disini Oke Klik Kanan Copy Image Kemudian Kita Masuk Ke Aplikasi Kanpa Langsung Aja Kita Tempel Ctrl V Disini Nah Masuk Nanti Otomatis Juga Akan Masuk Ke Koleksi Kita Di Kanpa Kita Nah Gambar Ini Kan Kalau Misalnya Kita Gunakan Yang Format Seperti Ini Ada Background Putih Lalu Bagaimana Kalau Kita Ingin Biar Terlihat Cantik Bagus Dan Rapi Kita Buang Background Dengan Cara Klik Gambarnya Saya Klik Gambarnya Kemudian Kita Pilih Menu Edit Gambar Nah Ini Hanya Bisa Dilakukan Di Kanva For Education Yang Usus Untuk Pendidikan Tapi Kalau Yang Free Tidak Bisa Untuk Remove BG Atau Hapus Latar Kita Klik Hapus Latar Belakang Kita Tunggu Proses Selesai Jadi Kalau Dia Sudah Selesai Maka Garis Atau Background Yang Ada Pada Gambar Tadi Akan Hilang Nah Ya Dia Terlihat Lebih Menarik Tanpa Ada Background Nah Jadi Kita Mau Kita Tempatkan Dimana Saja Bebas Sesuai Dengan Kreativitas Bapak Ibu Nah Sekarang Misalnya Mau Kita Kasih Judul Tinggal Kita Kasih Judul Misalnya Dafter Piket Kelas Misalnya Terserah Bapak Ibu Kita Tempatkan Disini Kita Ubah Biar Kelihatan Misalnya Kita Kasih Warna Putih Misalnya Background Terserah Nanti Bisa Bapak Ibu Ganti Sekali Lagi Sesuaikan Dengan Kreativitas Dan Keinginan Bapak Ibu Oke Sudah Terlihat Kan Sudah Ada Penampakannya Kemudian Misalnya Di bawah Ini Mau Kita Kasih Catatan Misalnya Catatan Catatan Kita Bisa Kita Kasih Disini Kita Tempatkan Disini Ya Oke Hurufnya Biar Terlihat Jelas Kita Kasih Huruf Warnanya Putih Misalnya Nah Oke Ada ya Oke Misalnya Kita Kasih Balet Misalnya Bagi Siswa Yang Piket Harap Harap Datang Lebih Awal Misalnya 15 menit Sebelum Pelajaran Dimulai Misalnya Kemudian Yang kedua Bagi Siswa Bagi siswa Yang Piket Bertanggung Jawab Misalnya Jawab Terhadap Kebersihan Kelas Hingga Pelajaran Usai Atau pulang Sekolah Nah Ya Ini Kita Sesuaikan Ya Kemudian Atau Ini Kita Pindahkan Ke atas Ini Boleh Sekali Lagi Tergantung Dengan Kreativitas Bapak Ibu Ini Kita Tempatkan Disini Oke Nah Ini Akan Terlihat Jelas Nanti Nah Bisa Bisa Kita Perbesar Misalnya Mau Kita Bol Urutnya Ya Boleh Kita Bol Ini Kita Perkecil Biar Nanti Masih Ada Space Kalau Kita Ingin Menambahkan Yang Lain Nah Ini Ya Oke Sekarang Misalnya Disini Space Yang Kosong Mau Kita Kasih Titik Mansa Misalnya Tempat Lubuk Linggau Misalnya Juli 2021 Misalnya Kita Tempatkan Disini Biar Hurufnya Terang Nanti Kita Ganti Juga Kita Ganti Hurufnya Warnanya Putih Aja Nah Kemudian Oke Ini Untuk Titik Mansanya Kemudian Kita Copy Aja Ini Copy Ctrl V Kemudian Kita Ganti Ini Dengan Guru Kelas Misalnya Guru Kelas Nah Ini Kita Luruskan Saja Kemudian Kita Pasti Lagi Kita Kopas Lagi Ctrl C Ctrl V Disini Kita Ganti Misalnya Nama Saya Kuyun Kirana SPD Gr 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 Oke Selesai Misalnya Masih ada Yang ingin Bapak ibu Tambahkan Lagi Misalnya Mau Menambahkan Tanda tangan Misalnya Tanda tangan Barcode Kebetulan Saya ada Sudah ada File nya Disini Saya ambil Diunggahan Ini ada Tanda tangan Yang sudah Dalam Bentuk Barcode Tinggal Kita Masukkan Nanti Nah Ini Klik Aja Tarik Tempatkan Disini Nah Ya Oke Ya Sudah Selesai Ya Nah Sekali lagi Untuk Kreasinya Kembali Kepada Bapak ibu Mau Seperti Apa Formatnya Mau Seperti Apa Ini Mau Kita Miringkan Dan Sebagainya Bisa Semua Ya Ini Nama Peserta Jadi Mau Kita Ganti Apa Hurufnya Misalnya Kita Tebalkan Saya Misalnya Ctrl Sebentar Satu-satu Kalau Tidak Bisa Ini Kita Tebalkan Kemudian Sama Ini Sama Oke Jadi Lebih Terang Bentuk Hurufnya Silahkan Bapak ibu Pilih Disini Ada Misalnya Daftar Pikin Ini Ada Pilihan Bentuk Hurufnya Mau Berbayang Shadow Dan Lain Sebagainya Terserah Bapak ibu Bisa Diatur Semua Oke Ini Saya Pilih Yang Shadow Ada Outboarder Outline Ada Garis Pinggir Ini Ada Garis Biru Itu Artinya Pas Posisinya Pas Tengah Tengah Jadi Kita Lepas Oke Sudah Selesai Kalau Misalnya Mau Dikreasikan Dengan Yang Lain Misalnya Mau Diganti Background Silahkan Misalnya Kita Pilih Disini Misalnya Mau Diganti Dengan Background Yang Cantik Warna Warni Gradien Misalnya Kita Pilih Kembali Ke Elemen Kemudian Kita Ketik Disini Background Gradien Nah Ini Ada Misalnya Ini Oke Jadi Ini Tinggal Kita Tarik Kita Tarik Pas Paskan Tinggirnya Ini Pas 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 Ke Tinggir Oke Nah Sekarang Posisinya Kita Atur Ini Kan Tertimpa Tulisan Tadi Klik Posisi Kita Pindahkan Mundur Ya Klik Yang Mundur Sampai Mentok Sampai Habis Sampai Semua Tulisannya Pindah Kedepan Nah Sekarang Tulisannya Kita Ganti Biar Kelihatan Jelas Ini Warna Hitam Kemudian Ini Juga Hitam Tadi Kita Menggunakan Yang Putih Ganti Hitam Semua Biar Terbaca Oke Nah Oke Ini Kita Ganti Hitam Juga Semuanya Kita Ganti Warna Yang Kontras Biar Terbaca Nah Ya Ini Sudah Selesai Sudah Bisa Bapak Ibu Bagikan Atau Download Mau Dalam Bentuk PNG Mau Dalam Bentuk PDF Dan Bisa Di Share Dan Bisa Juga Diprint Untuk Ditempel Di Kelas Bapak Ibu Masing-masing Nah Demikian Terima kasih Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ini Hasilnya Terima